Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua Nah, gimana nih kabar teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu ya dan tetap dalam lindungannya Amin ya Rabbil Alamin Nah, mumpung hari ini kita sudah mengasuki balon suci Ramadan Jadi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Bagi kita yang menjalankan Semoga tetap semangat puasanya dan tetap rajin dalam beribadahnya Nah, teman-teman saya mengingatkan Karena pada hari ini bumi kita menghadapi tantangan global baru Yaitu COVID-19 Tetapi saya harapkan kita tidak boleh kehilangan fokus oleh COVID-19 Walaupun kita semua diliburkan dan tetap di rumah saja Namun ada banyak kesempatan yang datang untuk menentuk ilmu Dan mendapatkan ilmu baru Nah, contohnya seperti seminar online kita kali ini nih Nah, karena ini sangat membantu dan bahkan menjadi kunci penting bagi pembelajaran Contohnya saja dalam pembuatan makalah Di dalam kuliah pasti enggak asing lagi dong dalam pembuatan makalah Dosen ngasihnya tugas apa? Makalah Dan di akhir kuliah nanti kita akan bikin skripsi Nah, skripsi juga akan termasuk salah satu karya tulis ilmiah Nah, nanti dari pemateri yang menjelaskan Kita jadi tahu bagaimana sih cara pembuatan skripsi yang bagus Sehingga nanti di akhir kuliahan kita dapat menyelesaikan skripsi yang benar Nah, terima kasih dan selamat datang Saya ucapkan kepada teman-teman yang bergabung Dan rela meluangkan waktunya untuk belajar bersama di forum ini Saya tahu banyak teman-teman kita di luar sana yang menikmati liburannya Nah, namun teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti seminar online kita kali ini Dan teman-teman di luar sana pasti sekarang sedang rebahan mungkin Atau scroll-scroll Twitter Atau lagi masak persiapan buka Atau jalan-jalan mungkin Nah, teman-teman saya apresiasi banget nih Karena udah semangat banget mengikuti acara seperti ini Karena jarang banget ya mahasiswa yang ada menyelamatkan liburannya dengan kegiatan yang positif seperti ini Nah, semoga teman-teman setelah mengikuti seminar ini Pengetahuan kita semua bertambah Dan semoga kita bisa share nih ilmunya ke teman-teman yang lain Supaya dapat menjadi amal jariah untuk kita semua Amin Nah, yang saya hormati Bapak Muhammad Irwan Padriha Sution selaku pemateri kita kali ini Dan juga pemateri kita ini ada dua orang Satu lagi yaitu Ibu Siti Aisyah, MM Dan selanjutnya yang saya hormati Saudara dari Citra Pratiwi selaku ketua MIC Dan penyelenggara kegiatan seminar penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa ini Dan yang selanjutnya saya banggakan banget nih Teman-teman para peserta seminar online Yang sangat luar biasa semangatnya ini Nah, oke teman-teman Rundown acara kita kali ini adalah Yang pertama, pembukaan oleh moderator saya sendiri Sedikit perkenalan nih Nama saya Divya Zulianti Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dan sekarang mengambil jurusan manajemen semester 4 Nah, yang kedua, kata sambutan oleh ketua Manajemen Activity Club Yaitu Saudara dari Citra Pratiwi Yang ketiga, penyampaian materi seminar oleh Ibu Siti Aisyah Sekaligus nanti diikuti oleh Bapak Muhammad Yuron Pandina Sityon Nah, yang keempat, nanti kita diskusi dan tanya jawab Yang kelima, yaitu penutup Nah, sebelum kita memasuki acara yang kedua Yaitu kata sambutan oleh ketua MIC Ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu Supaya acara kita berjalan dengan lancar dan khidmat Bismillahirrohmanirrohim Kata sambutan oleh ketua Manajemen Activity Club Saudara Citra Pratiwi dipersilahkan dengan segala hormat Terima kasih Saudara, saudara-saudara Ya, terima kasih kepada Mbak Fia Zulianti Mohon maaf ya, keluar-keluar tadi zoom saya Jadi agak sedikit ada gangguan ya Insya Allah ke depannya lancar Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrohim alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambya wal mursalin Wa ala alihi wa syahabi ajma'in amma ba'du Pertama-tama, madalah kita panjatkan puji syukur Terskadat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan Sehingga kita dapat melaksanakan seminar online kita yang kedua ini Pada gelombang kedua ini Semoga akan lancar di akhir seminar online nanti Amin Salam dan salam Kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Yang telah membawa kita Dari zaman yang terang-beneran hingga saat ini Semoga kita mendapatkan syafaatnya di amir akhir nanti Amin Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution STMMM Yang saya hormati Pemateri kita pada siang hari ini Adalah Ibu Siti Aisyah MM Yang saya hormati Moderator kita Divya Zulianti Dan yang saya banggakan Teman-teman partisipan seminar online sekalian Tak lupa juga saya berterima kasih Kepada tim pengurus manajemen activity club Yang sudah bekerja sama Dalam melaksanakan seminar online penulisan karya ilmiah Bagi mahasiswa Dan hari ini adalah gelombang kedua Yang sedang berlangsung Mungkin teman-teman di gelombang pertama Tanggal 22 Putus darah Sudah DP ya Sudah lanjutkan DP Putus darah Sudah masuk ya pak Mohon maaf Mohon maaf Oke kita lanjutkan saja ya Mungkin terjadi kendala sama teman kita Silahkan darah Silahkan darah Tepetan darah Ada yang masih di darah Mohon maaf atas Salah atas Koneksi ya Kurang bagus Baiklah Mohon maaf Pada teman-teman sekalian Mungkin teman-teman yang di gelombang 1 Tanggal 22 April lalu Itu mungkin ada yang masuk ke dalam gelombang 2 ini Dan itu tidak masalah Darahnya keluar lagi ya pak Sudah kamu lanjut saja lah Oke baik Maaf ya teman-teman Apis kesalahan tadi Jadi kita lanjutkan saja ya Acara kita selanjutnya Yaitu Penyampaian materi seminar Oleh Bu Siti Aisyah MN Dan nanti dilanjutkan lagi Oleh Bapak Muhammad Ibn Padina Sityan Nah sebelum kita mempersilahkan Pemateri kita ini Ada baiknya saya memperkenalkan Lebih dahulu nih Siapa pemateri kita Sehingga nanti teman-teman Lebih kenal dekat Siapa pemateri kita kali ini Oke yang pertama Saya kenalkan Bu Siti Aisyah MN Pertama Ibu merupakan Dosen Manajemen Universitas Islam Negeri Semata Utara Beliau juga merupakan Ketua Komunitas Mahasiswa Teniliti Febi Winsu Yang ketiga Merupakan Ketua Manajemen Research Forum Febi Winsu Yang keempat Beliau lebih banyak Menjadi profesional Di bidang industri kreatif Digital Dan pendidikan Yang terakhir Fokus lebih ke Strategi Planning Marketing Planning Dan Digital Marketing Serta Social Media Nah selanjutnya Saya akan memperkenalkan Pemateri kita yang kedua Yaitu Bapak Muhammad Irwan Padina Setian Dimana Beliau merupakan Seorang reviewer Jurnal Skopus P1, P2, P3 Dan Jurnal Simpatu Yang kedua Merupakan Editor Institute Journal of Information System Selanjutnya Editor Institute Journal of Management Management Innovation Selanjutnya Member of Council of Asian Science Editor Selanjutnya Sinta Verificator Dosen dan ketua Prodi Manajemen Winsu Dan selanjutnya Merupakan ketua Rumah Jurnal Winsu Nah teman-teman Dari CV-CV Pemateri yang saya Paparkan tadi Pasti teman-teman Penasaran dong Gimana sih Pemateri kita ini Nanti menjelaskan Tentang karya ilmi Sehingga bisa menyerap Dan bisa kita implementasikan Nanti jika tugas-tugas Atau ingin membuat jurnal Nah enggak Berpanjang-panjang lagi nih Saya panggilkan saja Kepada Ibu Siti Aisyen M Dipersilakan Untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Divya Selaku MC-nya Terima kasih Kepada Pak Irwan Sudah mau mengundang saya Untuk menjadi pembicara Di sini Terima kasih Kepada Darah Selaku Ketua MC-manajemen Kalau dibilang Pemateri Sebenarnya Pak Irwan sih Lebih pemateri Ya kan Pak Pak Irwan nanti Akan lebih banyak Ngesharing ke Teman-teman Langsung aja Biar mempersingkat Waktu Kita akan Kelihatan gak Share screennya Kelihatan Kelihatan Bu Ini materinya Sebenarnya dari Pak Irwan Bagaimana penulisan Karya ilmiah Bagi mahasiswa Oke Sini Nah Selanjutnya Kenapa sih mahasiswa itu Sekarang dituntut Untuk menulis Karya ilmiah Sebelumnya Karya ilmiah Yang Teman-teman Tau itu Seperti apa sih Ada yang bisa Ngasih pendapatnya gak Ada yang bisa Belum Bo Air Oke Karya tulis Ilmiah yang dimaksud Disini adalah Bagaimana Merupakan Tulisan kita Hasil dari Riset kita Atau hasil dari Penelitian kita Yang kita tuangkan Dalam bentuk tulisan Yang menggunakan Ada panduan-panduan Tata cara penulisannya Jadi bukan sekedar Kayak kita nulis Di diari Bukan kayak Kita sekedar Kita nulis Di Koran Atau di Majalah Seperti itu Tapi lebih kepada Seperti Bukan juga Seperti makalah-makalah Yang Biasanya Teman-teman Buat tugas Misalnya ada Mata kuliah Satu mata kuliah Tugas mingguannya Buat makalah Buat makalah Sering Sering kan dapat Buat makalah Nah Ini tuh Sebenarnya Di atas Dari Kalau menurut saya Ya pribadi Itu di atas Dari makalah Karena kan Ada aturan-aturan Atau kaedah-kaedah Tertentu Yang harus Diikuti Jadi Terutama dari Segi bahasanya Dari segi bahasanya Itu harus Menggunakan bahasa Yang ilmiah Jadi Itulah yang Membedakan kita Dengan Mungkin dengan Apa namanya Dengan Anak-anak SMP Anak-anak SMA Mereka kan Belum begitu Menguasai Yang namanya Belum menguasai Yang Namanya Tunggu ya Bentar ya Belum menguasai Yang namanya Bahasa-bahasa ilmiah Bahasa-bahasa Yang biasa Kita gunakan Di dalam kelas Misalnya seperti itu Atau bahasa-bahasa Yang Singkatnya Bahasa baku lah Gitu Nah Kalau Mahasiswa kan Sudah diharapkan Untuk dapat Berpikir secara Kritis Secara kritis Artinya sudah harus Berpikir secara ilmiah Ilmiah itu artinya Bukan hanya Sekedar asumsi-asumsi Kita aja Tapi didukung oleh Teori Didukung juga oleh Fakta-fakta Data-data Didukung juga oleh Penemuan-penemuan Yang nantinya Akan kita Cantumkan Atau kita Kita tuliskan Dalam karya ilmiah itu Nah Kenapa sih Mahasiswa itu Penting Untuk menulis Karya ilmiah Landasannya Itu adalah Kewajiban Kalau sekarang itu Kalau dulu itu Mungkin Kalau kita Nanya ke orang tua kita Kuliah Atau kakak-kakak Kelas kita yang Jauh beberapa tahun Di atas kita Itu Belum menjadi Satu kewajiban Tapi kalau sekarang Apalagi Untuk Adik-adik yang nanti Akan Skripsi Gitu Itu sudah menjadi Satu kewajiban Itu tertera Dalam surat Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Itu tidak akan Menilai Suatu tulisan Kalau misalnya Tidak dikeluarkan secara online Nah Kenapa harus secara online Karena sekarang Serba Go digital Gitu kan Nah Mahasiswa itu Wajib Mengeluarkan Karya ilmiahnya Dan Kampus Harus Memfasilitasinya Fasilitasinya itu Bisa Dipublish Ke Garuda . Ristek Dikti . . . . Sekarang itu Namanya sudah agak berubah ya Pak Linknya Linknya itu Sekarang Iya Bu Berin 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 Nah kalau teman-teman bisa cek Itu nanti namanya itu Garuda . 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 Jadi nanti setiap karya tulis Teman-teman yang akan teman-teman Publikasi itu harus dipublikasi di sini Gitu Bisa juga dipublikasi ke jurnal-jurnal lain Yang terakreditasi Atau bahkan jurnal-jurnal Internasional Kalau bisa tembus jurnal Internasional itu Udah super banget gitu Nanti Gimana cara tembus jurnal Internasional itu bisa belajar Sama Pak Irwan Gitu kan Nah Kemudian Lanjut lagi ya Nah ini Kalau untuk teman-teman Rata-rata di sini Tingkat sarjana kan ya S1 semua ya S1 ataupun D3 kan Nah S1 atau D3 itu udah wajib Nanti di akhir harus mengupload Atau mengunggah karya tulisnya Nah karya tulisnya ini dari mana gitu Yang sederhananya adalah ya Hasil skripsi atau hasil tugas akhir Teman-teman gitu Dibentuk dalam bentuk karya tulis ilmiah Bukan yang tebel-tebel lagi gitu Tapi kita desain Kita bentuk menjadi jurnal gitu Nah itu kemudian kita upload ke Garuda itu Kemudian Kalau mau upload itu selain di Garuda Atau di jurnal Di kampusnya sendiri Itu ada kewajiban sekarang Nanti bisa dibantu oleh Pak Irwan Untuk peraturannya Peraturan nomor berapa gitu Pak Yang saya tahu Bahwa mahasiswa itu Bukan gak boleh Gimana ya Bilangnya bukan gak boleh Atau emang gak boleh gitu ya Pak Harus menguploadnya itu Tidak di kampusnya sendiri gitu Jadi misalnya disini ada mahasiswa UIN Jangan mengupload tugas akhirnya Atau skripsinya itu di UIN gitu Tapi di upload lah di kampus lainnya gitu kan Nah untuk Atau di jurnal lainnya Nah untuk tahu jurnal itu bagus atau enggak Bisa kita input Bisa kita submit ke situ atau enggak Kita harus memulai dari Think Think dulu Are you submit your research to trust the journal Apakah jurnal itu terpercaya atau enggak gitu Ada banyak jurnal yang termasuk jurnal-jurnal predator Misalnya gitu Ada jurnal-jurnal yang dia hanya sekedar Jurnal yang Yang penting dia memenuhi Syarat dari Kampus atau syarat dari Dirikian pendidikan gitu Tapi jurnalnya enggak pernah diurus Enggak pernah dikelola Nah kalau misalnya kayak gitu Kita harus cari tahu dulu jurnalnya itu Trust it atau enggak Kalau saya biasanya ngeliatnya ya Dari misalnya dari Garuda ini Kita disini kan banyak kan jurnal Nah kita lihat di Misalnya di Garuda ini Nah disini kan banyak jurnal-jurnal kan Ada jurnal atau wasut Jurnal konstruksian gitu-gitu kan Atau adik-adik juga bisa buka Sinta Nah Sinta ini apa Coba nanti bisa lebih dijelaskan sama Pak Irwan Misalnya Saya mau cari jurnal manajemen Topik saya adalah manajemen Saya tinggal klik disini manajemen gitu kan Manajemen keluar lah nanti banyak macam-macam jurnal Misalnya saya akan buka jurnal Pemasaran Jurnal manajemen dan pemasaran jasa Ini di klik Kemudian kita bisa kunjungi website-nya Nah ini kita bisa lihat kan Dia itu termasuk Sinta berapa Nah jurnal yang terpercaya itu Biasanya jurnal yang sudah diakui oleh Sinta Gitu bukan Pak Irwan Lanjut 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 Nanti Kalau misalnya ada yang salah Nanti akan dikoreksi oleh Pak Irwan ya Nah biasanya jurnal yang Untuk di Indonesia Gitu Itu Ada Kayak kita Kayak kita kampus kan itu ada akreditasinya kan Misalnya Uinsu akreditasinya B Misalnya gitu Unimet akreditasinya misalnya A Usu akreditasinya A Kampus-kampus Harapan akreditasinya apa Gitu Nah jurnal-jurnal itu juga punya akreditasi Gitu Nah kalau untuk Indonesia Itu akreditasinya Disinta Gitu Ada akreditasi yang S1 S1 itu paling tinggi Berarti dia Akreditasi paling bagus Kemudian S2 S3 Sampai S6 Nah kalau misalnya kayak gini Jurnal manajemen dan pemasaran Ini dia skornya itu Apa Peringkatnya itu dia di peringkat S2 Lumayan bagus kan S1 S2 itu bagus Nah ini contoh-contoh jurnal-jurnal yang sudah di upload Atau karya-karya tulis yang sudah di upload Kalau Teman-teman mau lihat lebih lanjut Kita bisa visit Websitenya ini Nah misalnya kita klik Open Nah disini Kita bisa lihat Lihat disini Kira-kira Jurnal ini trusted Enggak sih gitu Kira-kira Kita bisa enggak sih Upload Karya tulis kita disini Jangan-jangan jurnal ini Enggak trusted Jangan-jangan jurnal ini Udah lama Enggak dikelola Gitu kan Kalau misalnya mau lihat Dia dikelola atau enggak Kita lihat aja Terbitan terakhirnya Gitu Oh terbitan terakhirnya 2019 September berarti Baru aja kan Baru beberapa bulan Berarti dia selalu update Selalu update Makanya kita bisa Publish disitu Gitu Kemudian Selanjutnya Tadi kita cek Kita melakukan cek To access the journal Bagaimana ngeceknya Apakah jurnal itu Bisa kita masukin Atau enggak Misalnya Kalau kita Mau Apa namanya Masing-masing Keilmuwan Masing-masing Kalau misalnya Keilmuwan kita Di manajemen Ya kita Uploadnya di manajemen Tapi kalau misalnya Keilmuwan kita Di pendidikan Uploadnya kita Di pendidikan Misalnya gitu Kemudian Baru Setelah itu Kita cek lagi Syarat-syarat Dari Si pemilik Portal itu Atau si pemilik Jurnal itu Apa aja Gitu Nah biasanya Masing-masing jurnal itu Punya panduan Penulisannya masing-masing Tapi Pada umumnya sih Sama Abstrak Gitu kan Abstrak Kemudian Pendahuluan Kemudian Apa Teori Kemudian Metode Kemudian Hasil Diskusi Dan Kesimpulan Kemudian Daftar Pustaka Gitu Tapi Saya kasih Lihat ya Misalnya Disini Ada Outdoor Guideline-nya Nah Ada Outdoor Guideline-nya Nah ini Di Outdoor Guideline ini Kita Akan Dibimbing Apa-apa Aja yang Harus ada Dalam Karya tulis Bumnya Kita Nah Misalnya Gini kan When submitting An article The author Must pay attention To Jadi Ketika kita Akan Submit Sebuah paper Atau Artikel Atau Karya tulis Kita Harus Memperhatikan Hal ini Artikel In Accordant With The Fokus And Scope Of Jurnal Harus Sesuai Dengan Fokus Dan Scope Jurnal Itu Jadi Kalau Misalnya Ini kan Jurnalnya Fokusnya Ke Manajemen Dan Pemasaran Jasa Bisa Enggak Kalau Misalnya Kita Masukin Ke Pendidikan Bagaimana Cara Mendidik Anak TK Misalnya Masuk ke Jurnal Ini Bakal Diterima Enggak Enggak Kan Karena Itu Udah Jauh Banget Scope Jadi Harus Sesuai Dengan Scope Masing Masing Kemudian An Artikel Di Format Word Jangan Kita Ngirimnya Dalam Format PDF Misalnya Hal Hal Yang Lainnya Abstract Introduction Sampai Ke Jenis Font Juga Ditentuin Oke Kemudian Baru Kita Bisa Melakukan Yang Namanya Submit Nah Salah Satu Contoh Jurnalnya Adalah Journal of Management and Business Innovation Ini Adalah Jurnal Yang Dikelola Oleh Jurusan Atau Prodi Management Di Winsu Nah Dia Sudah Terindeks Apa Artinya Terindeks Apa Artinya Si Jurnal Ini Sudah Bisa Terbaca Oleh Mana Kan Tadi Ceritanya Kata Kemen Respek Kata Kemen Digput Suatu Karya Tulis Itu Tidak Akan Dinilai Kalau Misalnya Si Jurnal Atau Karya Tulis Itu Tidak Bisa Dicek Secara Digital Atau Secara Online Makanya Penting Kita Mau Melihat Si Jurnal Itu Akreditasinya Bagus Atau Enggak Si Jurnal Itu Trusted Atau Enggak Dari Indeks Nah Ini Adalah Jurnal Yang Dikelola Sudah Terindeks Google Schooler Sudah Terindeks Oleh Garuda Morarev Dan Lain-lainnya Artinya Sudah Banyak Sumber Sumber Atau Apa Ya Search Engine Yang Bisa Mengindeks Atau Bisa Kita Bisa Menemukan Jurnal Ini Melalui Google Schooler Melalui Morarev Melalui Garuda Kalau Semakin Sedikit Indeks Yang Indeks Si Jurnal Itu Maka Bisa Dibilang Kalau Jurnal Itu Kurang Bagus Atau Kurang Trusted Ini Satu Lagi Jurnal Yang Trusted Itu Harus Ada ESSN Atau ESBN Nah Sekarang Sudah Pakai Yang Namanya Electronic ESSN Karena Sekarang Kita Sudah Digital Makanya Harus Dicek Lagi ESSN Itu Benar Sudah Terdaftar Atau Tidak Kemudian Ini Kalau Untuk Level Kontribusi Untuk Tugas Akhir Untuk Skripsi Skripsi Itu Adalah Pengujian Teori Jadi Karya-karya Tulis Teman-teman Itu Nanti Bisa Merupakan Kemujian Teori Misalnya Ada Teori Yang Bilang Bahwa Minat Pembelian Itu Dipengaruhi Oleh Lingkungan Misalnya Katanya Itu Teorinya Menyebutkan Bahwa Seseorang Itu Akan Beli Produk Karena Dia Melihat Lingkungannya Itu Beli Produk Yang Sama Atau Nggak Nah Itu Kita Uji Teorinya Dengan Melakukan Penelitian Penelitian Nah Penelitian Penelitian Itu Hasilnya Itu Kita Tuangkan Dalam Karya Scientific Format Kenapa Harus Bentuknya Scientific Kenapa Bentuknya Harus Karya Tulis Ilmiah Karena Format Ilmiah Itu Digunakan Untuk Menulis Artikel Atau Ilmiah Paper Mungkin Yang Tadi Saya Jelasin Kan Akan Berbeda Dengan Bagaimana Kita Menulis Di Koran Di Majalah Di Novel Apalagi Kalau Kita Menulis Di 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 Nah Satu Alasan Penting Untuk Menggunakan Format Ini Adalah Artikel Ilmiah Merupakan Sarana Untuk Memkomunikasikan Temuan Ilmiah Secara Efisien Dan Efektif Kepada Komunitas Ilmuwan Yang Luas Secara Seragam Hasil Karya Tulis Ilmiah Ini Merupakan Hasil Penelitian Sesuatu Yang Menjadi Ini Bahasa Apa Yang Digunakan Sama Adek Ini Gitu Kan Karena Itu Tidak Sesuai Dengan Komunitas Mereka Jadi Kita Menuliskan Sesuai Dengan Tempat Dimana Kita Menulis Kalau Misalnya Kita Menulisnya Mau Di Koran Bahasanya Seperti Bahasa Jurnalis Kalau Misalnya Kita Mau Nulis Di Jurnal Bahasanya Bahasa Penelitian Atau Bahasa Karya Tulis Ilmiah Nah Yang Ini Tadi Saya Sampaikan Sedikit Bahwa Biasanya Struktur Paper Itu Ada Judul Nama Penulis Dan Afiliasi Judulnya Misalnya Pengaruh Daya Beli Konsumen Pada GoCood Di saat COVID-19 Misalnya Terus Di bawahnya Penulisnya Misalnya Di Via Julianti Afiliasinya Itu Maksudnya Di Via Julianti Ini Dari Mana Biasanya Menggunakan Afiliasi Kampus Misalnya Di Via Julianti Terus Di bawahnya Febi Winsu Kemudian Abstract Abstract Itu Apa sih Ada yang Bisa Ngasih Pendapat Tidak Abstract Itu Apa Abstract Itu Adalah Rangkuman Seluruhnya Atau Gambaran Umum Apa yang Ada Di dalam Paper Kita Jadi Mulai Dari Latar Belakang Masalah Kemudian Teori Yang Akan Kita Gunakan Di dalam Paper Kita Itu Kemudian Metodenya Hasilnya Dan Juga Konklusinya Sebenarnya Kalau Abstract Ini Di bagian Paling Atas Paling Depan Akhirnya Biasanya Saya Buat Itu Dia Kita Nulisnya Itu Di Akhir Kita Harus Tahu Hasilnya Itu Apa Kemudian Konklusinya Itu Seperti Apa Baru Kita Bisa Buat Abstract Kemudian Pendahuluan Di Pendahuluan Ini Biasanya Kita Menggambarkan Apa Masalah Yang Akan Kita Teliti Apa Masalah Yang Akan Kita Tuangkan Dalam Paper Kita Kenapa Terjadi Masalah Itu Data Awalnya Apa Apa Yang Melatar Belakangi Kemudian Metode Dan Material Kan Ada Masalah Terus Bagaimana Kita Mau Menelitinya Apakah Menggunakan Metode Kualitatif Kualitatif Apakah Menggunakan Survei Atau Wawancara Seperti itu Kemudian Hasilnya Apa Hasilnya Biasa Kualitatif Kan Hasilnya Berupa Angka-angka R Square Berapa Kemudian Hubungan Antara Ini Variable Satu Dengan Variable Dua Apa Begitu Juga Kalau Misalnya Di Kualitatif Jadi Hasil Itu Biasanya Menggunakan Wawancara Jadi Kita Lampirkan Apa Hasil Wawancaranya Kemudian Kita Diskusi Kita Kaitkan Apa Yang Kita Temukan Dengan Teori Yang Kita Gunakan Teori Mengantakan A Sedangkan Yang Kita Temukan Adalah B Kenapa Hal Itu Bisa Terjadi Disitu Ditampilkan Dalam Diskusi Kemudian Kesimpulan Ucapan Terima Kasih Ini Biasanya Opsional Kemudian Bahan Referensi Yang Dikutip Nah Ini Harus Kalau Menurut saya Ini Biasanya Penting Kebanyakan Jurnal Melihat Referensi Yang Kita Gunakan Misalnya Kita Menulis Suatu Tema Mereka Akan Melihat Referensinya Kalau Referensinya Kita Dapatkan Sama Atau Setema Berarti Nyambung Kemudian Kalau Sumber Referensinya Juga Sumber Sumber Yang Terpercaya Kemungkinan Besar Paper Kita Lebih Mudah Untuk Diterimanya Karena Mereka Akan Melihat Si Ade Ini Atau Teman Ini Ternyata Belajar Dari Paper Paper Yang Terpercaya Berarti Hasil Yang Dia Dapatkan Terpercaya Hasilnya Tapi Kalau Misalnya Referensinya Kita Dapatkan Dari Jurnal Jurnal Yang Atau Sumber Sumber Yang Tidak Terpercaya Seperti Blogspot Kemudian Wikipedia Seperti itu Itu Sumber Sumber Yang Tidak Bisa Diterima Artinya Itu Bukan Sumber Sumber Karya Ilmiah Bukan Sumber Sumber Yang Bisa Diterima Dalam Sebuah Karya Ilmiah Jadi Kemungkinan Besar Kalau Sumber Sumber Atau Referensi Kita Seperti Itu Jarang Bisa Diterima Diterima Oleh Publisher Nah Ini Secara Jelasnya Ini bisa Dilihat Di sini Abstraknya Itu Apa Introduction Apa Metodnya Apa Seperti itu Nah Ini Tadi Ada Helion Ini Ini Jurnal Internasional Nah Beruntung Sekali Pak Irwan Ini Sudah Menjadi Salah Satu Reviewer Di Helion Jadi Kalau Misalnya Mau Publish Publish Yang Skalanya Internasional Itu Bisa Langsung Belajar Sama Pak Irwan Oke Nah Misalnya Ini Nah Ini kan Tadi Ada Guideline For Autor Jadi Submission Apa 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 Yang Harus Ada Dalam Paper Kita Bisa Jadi Guideline Berbeda Dengan Jurnal Lainnya Tapi Biasanya Perbedaannya Tidak Terlalu Signifikansi Biasanya Ada Yang Sering Ngeliat Nggak Paper Yang Dua Dua Kolom Gitu Ada Yang Dua Kolom Yang Tulisannya Dua Kolom Gitu Nah Tata Cara Penulisannya Juga Biasanya Diatur Dalam Deadline For Autor Ini Gitu Submission Bagaimana Men-submit Apa Aja Dan Kapan Waktunya Men-submit Seperti Itu Nah Oke Kurang Lebih materinya Sih Sudah Cuma Saya Ingin sharing Gini Aja Sih Ingin sharing Teman-teman Rata-rata Semester berapa ya Semester berapa 6 5 Semester berapa Berarti Bentar lagi Kan udah Harus Bikin skripsi Gitu kan Nah Boleh Jujur Sebenarnya Saya juga Tidak Begitu Berpengalaman Dalam Dunia Pendidikan Ini Kan Jadi Dosen Juga Baru Baru Satu Tahun Ya Pak Irwan Jadi Dosen Juga Baru Satu Tahun Menghadapi Mahasiswa Teman-teman Mahasiswa Juga Baru Satu Tahun Ini Cuma Dari Satu Tahun Ini Yang Saya Rasakan Adalah Teman-teman Mahasiswa Kesulitan Untuk Meneliti Tentang Apa Jadi Mahasiswa Kita Masih Bingung Meneliti Tentang Apa Jangankan Untuk Berpikir Bahwa Hasil Penelitiannya Itu Akan Dipublish Secara Nasional Ataupun Internasional Tapi Mereka Untuk Memulai Menulis Atau Memulai Menelitinya Itu Juga Masih Bingung Meneliti Tentang Apa Ada Tema Ada Judul Kenapa Harus Bingung Selama 7 semester Kalian Di Perkuliahan Selama 7 semester Ada Banyak Mata Kuliah Dari Banyak Mata Kuliah Pasti Ada Mata Kuliah Yang Kalian Sukai Dari Mata Kuliah Yang Kalian Sukai Misalnya Ada 5 Mata Kuliah Yang Kalian Sukai Masing Masing Mata Kuliah Itu Kan Punya Topik Ada Beberapa Bug Atau Ada Beberapa Topik Pasti Dari Seti Topik Itu Ada Yang Sangat Kalian Sukai Nah Dari Yang Sangat Kalian Sukai Itu Coba Gali Lagi Timbulkan Pertanyaan Pertanyaan Nah Nah Dari Bisa 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 Muncul Ide Ide Penelitian Atau Ide Skripsi Kayak Gitu Jadi Enggak Perlu Bingung Mau Neliti Tentang Apa Gitu Gitu Si Saran Saya Untuk Mahasiswa Yang Semester 5 Semester 6 Nanti Bentar Semester 7 Gitu Kan Apalagi Kemudian Kalau Saya Menyarankan Kalau Kita Mau Meneliti Atau Kita Mau Punya Banyak Ini Introveksi Bagi Diri Saya Juga Mau Punya Banyak Karya Tulis Ilmiah Jadilah Orang Yang Penuh Dengan Rasa Kepo Misalnya Dengan Penuh Rasa Kepo Kan Artinya Di Kepala Kita Banyak Pertanyaan Pertanyaan Kok Begini Ya Kok Begitu Ya Kok Kenapa Di Musim COVID-19 Ini Orang Orang Susah Banget Disuruh Di Rumah Aja Gitu Kan Kenapa Oh Karena Emang Budaya Orang Indonesia Itu Gak Bisa Sekali Dua Kali Di Omongin Oh Karena Memang Budaya Orang Indonesia Harus Ada Hukumannya Dulu Misalnya Kayak Gitu Hal Hal Yang Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Itu Kan Itu Bisa Jadi Ide Ide Buat Penelitian Kita Jadi Buat Teman-teman Buat Ade Kalau Ingin Memulai Karya Tulis Ilmiah Menurut Saya Harus Dimulai Dengan Temukan Atau Timbulkan Rasa Ingin Tahu Yang Lebih Gitu Sekian Dari Saya Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Boleh Dibantu Pak Irwan Mungkin Ada materi Lagi Yang Mau Disampaikan Pak Terima kasih Saya Lanjutkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Berjumpa Lagi Adik-adik Semua Jadi Terima kasih Bu Siti Aisyah Buat Luar biasa Presentasenya Pada hari ini Jadi Pada Hakikatnya Banyak Orang Yang Banyak Ide Tapi Kurang Percaya Diri Untuk Memulai Jadi Kalian Yang Penting Dimulai Saja Dulu Yang Dia Harus Diawali Sebetulnya Mengumpulkan Berbagai Macam Referensi Lebih Baik Seperti Itu Jadi Referensi Itu Bisa Dicari Dari Internet Bisa Digoogling Dari Mana-mana Supaya Kita Nanti Jangan Menuliskan Itu Yang Sudah Dituliskan Orang Dan Itu Tidak Boleh Jadi Akan Ada Kalau Kita Tuliskan Misalnya Orang A Kita Boleh Jadi A Tambah B Itu Jadi Berbeda Yang Jelas Harus Kita Tuliskan Itu Adalah Yang Berbeda Dari Orang Lain Walaupun Nanti Misalnya Ada Kemiripan 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 Itu Biasa Kita Kakak Dengan Abang Dengan Adik Ada Kemiripan Tapi Tidak Sama Begitu Jadi Nanti Kemiripan Itu Kalau Dicek Di Plagiat Kelas Kelas Sarjana Itu Sekitar Paling Banyak 25% Kalau Nanti Lebih Tinggi Mungkin Lebih Tinggi Lagi Nah Begitu Jadi Selanjutnya Ini memang Budaya Menulis Ini memang Harus Dimulai Dari Sekarang Supaya Nanti Waktu Kalian Menyelesaikan Perkuliahannya Tidak Menjadi Beban Yang Berat Karena Memang Musus Di Indonesia Memang Mungkin Apalagi Kita Yang Di Luar Jawa Anak Anaknya Memang Agak Berat Biasanya Menuliskan Tulisan Tulisan Sehingga Terpublikasi Di Jurnal Padahal Kalau Kita Lihat Di Luar Jawa Sudah Biasa Bahkan Mereka Kadang-kadang Tugas-tugas Kuliahnya Sudah Menjadi Paper Paper Yang Terpublikasi Di Jurnal Jadi Seperti Yang Saya Sarankan Waktu Di Gelombang Satu Jangan Pernah Kita Langsung Mempublikasikan Di Jurnal Yang Bereputasi Tinggi Karena Kita Harus Juga Mengukur Kemampuan Daripada Kualitas Tulisan Kita Itu Ya Paling Tidak Ya Jangan Sarat Yang Minimum Diminta Oleh Pemerintah Itu Adalah Sekurang-kurangnya Minimum Memang Harus Terindeks Di Garuda Jadi Jangan Sampai Juga Kita Mempublikasikan Kita Submit Ke Jurnal Yang Belum Bereputasi Garuda Itu Kalau Nanti Kelas Yang Lebih Tinggi Boleh Ke High Kelas Lebih Sinta Tapi Untuk Yang Sarjana Sesuai Dengan Pemerintah Dikti Belum Sampai Dia Minta Di Sinta Dia Cukup Yang Di Garuda Saja Pun Cukup Nanti Kalau Kelas S2 S3 Itu Memang Lebih Tinggi Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Tambahkan Dulu Saya Kembalikan Ke Mbak Dipia Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Terima 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 kasih Kita Ucapkan Kepada Kedua Pemateri Kita Kali Ini Dan Dari Pembahasan Itu Saya Jadi Tahu Kenapa Paper Paper Saya Yang Sudah Saya Submit Gagal Di Reject Ternyata Ada Autor Guideline Cara Kita Ikuti Tata Cara Paper Yang Benar Menurut Jurnalnya Jadi Teman Bagi Yang Kurang Mengerti Atau Paham Tentak Penjelasan Dua Pemateri Ini Kami Membuka Sisi Pertanyaan Bagi Teman Teman Yang Ingin Pertanyaan Tolong Ketikan Pertanyaan Melalui Partisipen Atau Pesan Sehingga Para Pemateri Bisa Melihat Pertanyaan Teman Teman Tersebut Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Live Bertanya Boleh Angkat Tangan Siapa Yang Mau Bertanya Boleh Angkat Tangan Melalui Zoom Ya Gimana Adik-adik Semua Silahkan Yang Bertanya Ini Banyak Sebetulnya Yang Bisa Kita Bahas Apalagi Adik-adik Sebetulnya Yang Pada Semester Akhir Sebetulnya Banyak Sekali Yang Bisa Ditanyakan Kalau Jangan Ragu Ragu Karena Ini Memang Seperti Di awal Ini Adalah Materi Dasar Sekali Dan Mungkin Kita Nanti Berharap Dari Mek Yang Mengelola Kegiatan Untuk Membuat Kegiatan Yang Lebih Mendalam Lagi Karena Ini Yang Penting Satu Kalian Semua Menjadi Memahami Sebetulnya Yang Namanya Karya Tulis Ilmiah Itu Seperti Apakah Kemudian Kalau Sudah Selesai Mau Saya Apai Begitu Kira-kira Dan Kenapa Kami Diberlakukan Itu Jadi Semuanya Sudah Jelas Dan Memang Itu Sebetulnya Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Di Presentasi Ibu Sitya Isha Sudah Lama Dari 2011 Sebetulnya Sudah Ada Itu Cuma Kadang-kadang Kita Belum Kita Ibaratnya Suka Melambat-lambatkan Atau Kita Suka Sehingga Pada Akhirnya Sudah Semakin Lama Peraturannya Semakin Ketat Jadi Sekarang Itu Bahkan Sudah Berlaku Kalau Dia Tidak Publikasi Dia Tidak Dapat Tidak Boleh Lulus Sudah Berlaku Kami Sendiri Sudah Berlaku Jadi Begitu Siapa Yang Sarjana Begitu Tulisannya Tidak Ada Terpublikasi Tidak Boleh Mendapatkan Ijasa Jadi Tunggulah Sampai Keluar Dulu Publikasinya Kalau Dilihat Dari Awal-awalnya Itu Dianggap Biasa Semakin Lama Semakin Ketat Begitulah Kadang-kadang Peraturan Memang Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Adik-adik Yang Mau Live Langsung Bertanya Boleh Silahkan Ayo Mana Siapa Tujuh tangan Siapa Berada Silahkan Teman-teman Yang Mau Bertanya Silahkan Kepo Tadi Kita harus Kepo Tapi Dalam hal Kepo Dalam kebaikan Berarti Tidak ada yang Kepo Gimana Karya tulis Ilmiah Benar Yang Betul Silahkan Ayo 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 Siapa Mau Bertanya Silahkan Daripada Nanti Sesi Keduanya Habis Tidak Di sini Adik-adik Semua kan Dari Berbagai Universitas Berbeda Kemudian Juga Jadi Prodi Yang Berbeda Beda Silahkan Aja Jadi Justru Di sini Kita Banyak Bergawan Dengan Kawan-kawan Yang Berbeda Prodi Berbeda Jurusan Dengan Demikian Banyak Ide-ide Yang Bisa Kita Kolaborasikan Sebetulnya Nah Itulah Bisa Kita Membuat Sebuah Paper Yang Baik Itu Sebetulnya Kalau Bisa Itu Bisa Kita Bergabung Dari Bebagai Macam Sudut Pandang Yang Berbeda Nah Itu Sangat Lebih Baik Daripada Cuma Sudut Pandang Saja Nah Silahkan Ini Yang Mau Bertanya Ayo Siapa Tadi Tangan Kalau Nggak Mau Tanya Atau Saya Yang Bertanya Mambu Aisyah nih Bapak coba dibacakan ada pertanyaan ada pertanyaan dari saya Sultan Raja Fikri dari Universitas Harapan dia ingin saya tanyakan hal apa saja yang sering terjadi yang pada umumnya dapat membuat karya ilmiah tersebut tidak dipublikasi, terima kasih itu Bu pertanyaannya tidak dipublikasi oleh penulisnya atau tidak diterima oleh publisher gitu, gimana Sultan? tolong diperjelas lagi Sultan pertanyaannya, mungkin gini kalau misalnya tidak di tidak diterima oleh publisher gitu, nah ini tuh sebenarnya lebih bisa menjawab ini Pak Irwan gitu karena Pak Irwan tuh reviewernya, nah biasanya itu yang saya tahu saya dapat ilmu juga dari Pak Irwan gitu kan ya tadi ketika jurnal yang kita teliti itu sama sama dengan jurnal-jurnal atau karya-karya tulis ilmiah yang sudah banyak dilakukan gitu kan sudah banyak kemiripan apalagi ketika dicek plagiarismenya itu sangat-sangat tinggi gitu kan jadi disampaikan oleh Pak Irwan untuk tingkat sarjana itu biasanya di angka 25% ke tingkat kemiripannya nah kalau di atas itu akan semakin dipertimbangkan oleh publisher gitu untuk diterbitkan atau tidak gitu kedua adalah nah tadi masing-masing publikasi itu atau masing-masing jurnal itu kan punya guideline-nya masing-masing gitu kalau sedikit apalagi kalau misalnya yang jurnal-jurnalnya itu yang ketat gitu kalau misalnya kita sedikit aja melenceng dari aturan mereka data-cara penulisan mereka misalnya kita nulisnya pakai Arial atau Times New Romance sedangkan mereka mintanya sudah jelas-jelas diminta kalibri gitu nah itu juga bisa jadi salah satu faktor kenapa ditolak misalnya gitu kemudian biasanya juga yang saya dapat ilmunya adalah bisa jadi tidak ditolak tapi diterbitkannya dalam waktu yang lama karena biasanya kan jurnal itu numpuk gitu ya jadi sedangkan ketika kita mau sedangkan ketika mereka mau publis itu terbatas kuotanya gitu nah itu jadi kita menunggu lebih lama gitu tapi yang lebih sering sih karena biasanya tingkat kemiripannya sih kalau menurut saya tingkat kemiripannya itu sangat-sangat tinggi gitu dengan jurnal-jurnal lain gitu mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Irwan Pak sebagai reviewernya terima kasih Bu ya Pak jadi ini adik-adik ya suatu tulisan yang baik itu sebetulnya itu tergantung daripada adik-adik semua ya kan jadi membuatnya itu ya memang kalau orang yang buat yang bagus itu ya proses lah mana pula pertama langsung buat jadi langsung hebat ya nah oleh sebab itu makanya seperti saya bilang tadi pertama kita harus juga mengukur misalnya saya punya paper ini ini kira-kira ini apakah luar biasa sekali atau biasa-biasa saja atau ya memang biasa-biasa sekali gitu nah itu dulu kalau memang biasa-biasa sekali makanya tadi saya harus mencari jurnal-jurnal juga yang high class itu satu sementara kalau saya punya buat wah ini saya punya paper ini isinya kualitasnya juga alah belum layak lah misalnya untuk di tempat yang lebih tinggi janganlah kita submit ke sana nah kalau ke sana nanti malah pasti kena reject nah gitu tapi kalau memang adik-adik mau belajar sebetulnya itu ya proses ya jadi nanti begitu adik-adik submit ke sebuah jurnal akan diterima nanti kalau misalnya jurnalnya yang memang sangat kredibel dia akan kasih catatan reviewernya nah misalnya ini judulnya kamu sudah ada misalnya di tempat lain gitu ya atau mungkin permasalahan kamu ini tidak jelas atau mungkin batasan masalah kamu tidak jelas atau mungkin ini kamu cara menyelesaikan masalahnya tidak jelas metodenya itu macam-macam nah sampai nanti lengkap itu memang ada terutama itu di jurnal-jurnal yang memang di luar negeri ya yang bereputasi tinggi dia sangat memberikan itu jadi kita memang kadang-kadang selaku penulis dalam diberikan apa pembelajaran sebetulnya jadi kita tahu sebetulnya yang kekurangan kita daripada paper itu akan ditunjukkan tapi kadang-kadang untuk jurnal-jurnal di Indonesia pengalaman saya sendiri memang itu kadang-kadang para reviewernya sangat pelit memberikan komentar yang penting nanti dia bilangnya jurnal Anda belum memenuhi syarat untuk diterbitkan di jurnal kami katanya jadi paper Anda mohon maaf kami reject udah langsung gitu aja selesai tapi kita kadang-kadang gak diberikan informasi kenapa harus di reject yang jelas cuma dia bilangnya kira-kira bahasanya seperti itu jadi paper Anda tidak layak untuk kami terbitkan pada jurnal kami nah begitu kira-kira nah tapi kita gak tahu kenapa apa yang kurang di situ tapi kalau adik-adik memang mau memang mau ke internasional memang inputannya ya agak berat harus menggunakan bahasa Inggris memang itu karena bahasa Indonesia belum diakui sebagai bahasa internasional nah itu pula ya jadi memang alangkah baiknya untuk di awal ini jangan ragu silahkan itu cari jurnal-jurnal yang ada di Garuda seperti tadi ditunjukkan Ibu Aisyah tinggal searching aja itu Garuda itu tinggal mau materi tentang apa manajemen IT atau apa nanti akan ketahuan oh ini ada jurnalnya namanya ini langsung coba diselidiki diperiksa dulu jangan saldo samit-samit diperiksa kira-kira satu yang harus diperiksa itu apa adalah scoop nah itu dia jadi fokus dan scoopnya itu jurnal itu dimana nah gitu itu yang paling penting ya kalau misalnya tadi fokus dan scoopnya di bidang hukum loh kita masalah kita masalah manajemen kita submit ke situ pasti ditolak lah nah gitu kira-kira ya jadi jangan sampai nanti kalian salah mensubmit ke tempat yang bukan tempat yang sebenarnya yang bukan jadi kita harus lihat dulu materi saya misalnya tentang IT saya tentang e-commerce misalnya oh saya e-commerce ini kalau saya masukkan di jurnal yang tentang AI bisa gak misalnya artificial intelligence ah gak cocok nah jangan submit kalau submit ke situ pasti kena reject alasannya nanti apa paper yang anda submit ini tidak cocok tidak sesuai dengan fokus dan scoop daripada jurnal kami nah itu paling sering ya itu memang lah itu sebetulnya kerjaan-kerjaan daripada reviewer itu ya seperti itu tapi yang namanya reviewer ini juga manusia juga jadi juga ada yang dia mereview itu dengan detail ada juga yang cuma pelit sekali dia sikit aja cuma bilangnya gitu ya ya itu memang tergantung reviewer masing-masing pribadinya tapi pada hakikatnya ya kalau kalian menulis itu adalah proses nah itu dia proses jangan pernah ragu memulainya ya kalau sudah nanti tulisannya satu terbit nah kalian biasanya akan ketagihan membuat keduanya dan ketiganya dan biasanya ketulisannya papernya itu akan lebih baik daripada tulisan yang sebelumnya nah itu pengalaman-pengalaman yang saya hadapi juga mungkin ya itu yang saya tambahkan saya kembalikan ke Mbak Ditya silahkan Mbak oke Pak kini kita udah masuk pertanyaan baru nih Pak silahkan saya bacakan ya pertanyaannya saya Siti Aisyah Tanjung dari Uwinsu saya ingin bertanya dalam penulisan karya ilmiah kesalahan seperti apa yang sering kita jumpai pada pembuatan karya tulis ilmiah tersebut nah itu Pak pertanyaannya bukan Bu Siti oke Siti Aisyah Tanjung kurang lebih gini ya kalau pengalaman saya selama ini ketika memeriksa proposal mahasiswa gitu yang sering bikin kesalahannya itu seringkali di antara apa yang ingin diteliti dengan apa yang dituliskan itu berbeda gitu jadi sebenarnya kalian tuh mau neliti apa atau sebenarnya kalian tuh mau nulis apa itu tidak tersampaikan dalam tulisannya atau tidak didukung oleh data-data data-datanya misalnya gitu misalnya dia mau meneliti tentang apa yang kemarin ya yang baru aja filantropi filantropi islam dalam mengembangkan ekonomi umat nah filantropi islam seharusnya kan yang dipaparkan adalah tentang filantropi islam ekonomi umat itu apa mengapa kenapa gitu tapi yang dipaparkan berbeda dengan yang sesuai dengan yang judulnya itu kan berarti kan sudah antara judul dan isi belum lagi isi penelitiannya isi di pendahuluannya aja sudah berbeda gitu jadi kalau menurut saya ketika kita punya satu permasalahan atau sesuatu pertanyaan gitu kan kenapa hal ini kenapa hal itu gitu nah coba kita buat dulu aja buat dulu catatan-catatan kecilnya gitu nah dari catatan-catatan kecil seperti kita gini kayak tadi saya bilang kan karya kalau saya ya karya tulis ilmiah itu kan adalah karya tulis dalam bentuk bahasa ilmiah tapi sebelum memulainya itu dalam bahasa ilmiah saya coba bercerita dulu misalnya kenapa masyarakat Indonesia itu tadi susah disuruh untuk dirumah aja oh karena begini apa ada faktor dari ini apakah ini apakah itu apakah ini apakah gimana itu yang kayak gitu itu bisa jadi data awal bisa jadi langkah awal kita untuk menuliskan itu menjadi satu masalah menjadi satu latar belakang biasanya yang gagal itu adalah di situ kemudian apa yang mau kita teliti kadangkala metodenya berbeda metodenya tidak cocok misalnya kita mau meneliti tentang efektivitas penggunaan suatu aplikasi Zoom misalnya gitu pada mahasiswa tapi yang kita pakai metodenya adalah metode kualitatif wawancaranya wawancara ke dosen gitu kan kan yang kita mau teliti adalah mahasiswanya mahasiswanya merasa welcome atau merasa familiar tidak dengan Zoom merasa bisa belajar tidak dengan Zoom tapi kenapa malah dosennya yang kita wawancara nah itu yang biasanya sering membuat kita salah atau membuat kesalahan dalam penulisan karya tulis dunia gitu jadi harus dari awal dari pendahuluan dari latar belakang masalah sampai di akhir sampai di konklusion itu harus merupakan satu cerita yang utuh gitu kalau menurut saya satu cerita satu rangkaian pembahasan yang sama jangan nanti kita di atas kita cerita tentang masalah Zoom gitu masalah belajar online di bawahnya kita bicara tentang masalah bulan buasa kemudian banyak orang keluar-keluar misalnya gitu nah itu kan suatu hal yang udah gak nyambung banget gitu jadi harus tetap nyambung dari awal sampai akhir jadi kalau misalnya dari awalnya kita ubah akhir-akhirnya juga kita akan ubah juga gitu mungkin Pak Irwan ada tambahan Pak terima kasih Bu ini dari pengalaman apa ya untuk adik-adik semua nomor satu itu yang paling penting adalah harus sesuaikan dengan format nah itu dia jadi banyak karena namanya tadi ini karya ilmiah jadi formatnya juga harus format ilmiah jadi format ilmiah tadi itu sudah seperti yang dipresentasikan Ibu Aisyah begitulah adanya format ilmiah yang sudah diakui secara internasional nah jadi kalau formatnya sudah berbeda biasanya kalaupun ini mungkin isinya bagus begitu kalian submit nanti ke jurnal mana udah pening nanti yang membacanya itu ini apa ini langsung nanti di reject nah biasanya itu yang di awal jadi kalau yang pertama kita formatnya sudah bagus nah itu mungkin biasanya akan dilihat ke bawah nah gitu kemudian yang paling fatal itu sering adalah dari judul judulnya biasa-biasa saja kemudian dari judul itu nggak kelihatan apa yang mau dibuatnya masalahnya nggak juga nggak jelas itu paling sering jadi dari judul itu memang haruslah judul-judul untuk di paper itu adalah judul yang kelihatan memang betul yang menarik membuat penasaran pembaca gitu ya pak betul jadi kita jangan sembarangan bikin-bikin judul kalau bisa tadi misalnya memang judulnya itu membuat orang ingin membacanya dan satu lagi dari judul harus kelihatan masalahnya ya jadi itu kayaknya yang sangat signifikan dari pengalaman saya yang lainnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah selanjutnya silakan kembalikan kepada Mbak Ditia oke terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Aisyah dan Mbak Mbak Adina Sityon yang sudah mencap pertanyaan dari teman-teman dan juga kami masih membuka nih pertanyaan jadi pergi teman-teman yang ingin pertanyaan dan masih ingin kepo nih seputar karya tulis ilmiah silahkan bertanya saja ya jadi kami tunggu pertanyaannya lewat pesan atau partisipannya Pak Irwan mungkin ya silakan Bu mungkin bisa nextnya kali buat ini Pak temanya tentang bagaimana cara menghilangkan kebiasaan copy pastel gitu Pak boleh Bu nanti kita apakan sama Mek iya soalnya seringkan makalah-makalah mahasiswa itu rata-rata kan copy pastel copy pastel copy pastelnya itu nggak ketulungan gitu sedangkan tadi kata Pak Irwan itu kan tingkat kemiripannya itu hanya diperbolehkan 25% gitu padahal ada caranya biar kita nggak copy pastel gitu nggak kebanyakan copy pastel gitu ayo silakan adik-adik masih ada waktu untuk bertanya karena ini untuk materi ini kayaknya sudah selesai ya dan nanti mungkin akan dilanjut dengan materi yang berikutnya jadi ini memang materinya dasar ya seperti yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan materi yang paling dasar ada yang mau bertanya lagi oke teman-teman silakan bertanya ya kalau tidak mau melalui pesan silakan angkat tangan saja melalui bagaimana masih ada yang mau bertanya ayo silakan adik-adik yang mau langsung bertanya juga boleh nih bisa live tunjuk tangannya kalau mau yang langsung bertanya ayo cepat teman-teman raise your hand nanti biar pertanyaannya langsung nih sama pemateri jangan malu-malu kita semua disini enjoy belajarnya jadi ya pak Siti Aisyah ini di Prodi apa ya Siti Aisyah Siti Aisyah Siti Aisyah Tanjung Aisyah Tanjung pak namanya Siti Aisyah Tanjung pak Prodi apa Siti Aisyah Tanjung Pak Uta Selma Tarbiya pak pendidikan di oh Tarbiya semester berapa udah semester 4 oh iya 1 tahun lagi tamat lah ya 2 tahun lagi lah 2 tahun lagi 2 tahun lagi ya tapi sekarang itu kan kalau kita lihat ya adik-adik semua itu dimana-mana juga sudah banyak itu lomba karya tulis ilmiah ya nah jadi dengan kalian dapat materi pada hari ini sebetulnya sudah terbuka peluang ikut aja lomba karya tulis ilmiah itu itu beberapa mahasiswa yang saya bimbing itu ada yang menang sampai tingkat nasional malah jadi memang ya memulainya itu kadang-kadang yang belum percaya diri itu aja sebetulnya yang jelaskan nanti kan terus dibimbing oleh para dosen pembimbingnya jadi nah silahkan yang mau bertanya kalau belum gak ada lagi kita berapa menit lagi waktunya nih Mbak Dipi suaranya Mbak Dipi oke Pak kalau kita cukupkan sampai 14.20 gimana Pak soalnya kan udah siap pasar juga oke boleh silahkan berarti ada 7 menit lagi ya silahkan yang mau bertanya adik-adik kalian sebetulnya orang-orang yang beruntung bisa dapat kita berkolaborasi hari ini kita diskusi nah karena yang namanya karya ilmiah ini gak bisa ditawar-tawar lagi ya nah jadi udah wajib wajib udah kalau gak dibuat berarti gak bisa tamat nah gitu kira-kira tamat pun tapi bisa tanpa ijasa macam mana orang bilang tamat-tamat-tamat ijasa nah itulah dia makanya ya haruslah dibuat dan jangan nanti sesuatu ini membuat karya ilmiah paper ini dianggap berat padahal sebetulnya gak berat-berat juga mungkin kita belum membiasakan diri saja saya rasa gitu aja silahkan yang mau bertanya ada silahkan yang mau bertanya kita kasih peluang satu pertanyaan lagi ya karena nanti jam 16.20 kita sudah tutup jadi tidak ada kesempatan untuk bertanya lagi silahkan teman-teman silahkan bertanya teman-teman yang gak mau bertanya ibu moderator juga boleh bertanya oke saya bertanya boleh nih pak boleh oke pak ini kemarin iya kemarin saya mau bertanya nih tapi kemarin banyak banget ya pak pertanyaannya jadi gak bisa pertanya gitu nah jadi sekarang saya mau bertanya nih pak kemarin saya ada diskusi sama teman-teman katanya untuk meningkatkan untuk mencegah terjadinya untuk mencegah terjadinya copy paste itu katanya tiap kalimat itu kita ganti nih pak tanda tanda bacanya atau kalimatnya diganti jadi katanya kita bisa mencegah itu pak yang namanya copy paste jadi itu benar apa enggak sih pak itu pertanyaannya jadi kalau benar bisa saya implementasikan gitu pada paper saya oke terima kasih jadi sebenarnya sebetulnya seperti ini itu kan paper-paper itu dibuat dengan bahasa dia kan bahasa yang menuliskan kemudian dibamu baca kamu baca kemudian kamu tuliskan dengan bahasamu sendiri cobalah dilihat pasti 100% enggak ada yang sama begitulah kira-kiranya itulah namanya pra-perasa istilahnya pra-perasa itu dia jadi kita kadang-kadang kita yang ada di internet itu kita copy kita paste kan jadi copy paste padahal boleh kita menuliskannya itu dengan bahasa kita sendiri sebetulnya tetapi maknanya harus sama yang begitulah kira-kira hanya kita yang tidak boleh menuliskan sendiri itu adalah apa teori nah teori misalnya definisi ini nah itu memang harus mirip seperti yang mempunyanya siapa misalnya teori daripada misalnya ekonomi misalnya teori teori daripada misalnya apa yang dimasuk dengan yang namanya fisika kuantum misalnya gitu kan nah itu apakah namanya hukum Newton apakah definisi-definisi misalnya mobile computing nah itu tidak bisa kita buat bahasa sendiri nah itu itu dituliskan dan cara mengutipnya kadang-kadang kita tidak benar nah itu makanya cara mengutipnya juga harus benar sehingga nanti waktu kita dicek plagiasi dia tidak bermasalah tidak dianggap itu adalah copy paste karena memang itu adalah sumber rujukannya adalah definisi nah itu nanti mesin daripada plagiat itu akan mendeteksi oh ini adalah namanya referensi makanya waktu kita dalam membuat paper itu kan ada yang bawah kan daftar bahan referensi itu tuliskanlah tuliskanlah bahan referensi yang kita ambil yang kita kutip daripada semua jangan sampai ada yang kurang karena begitu ada yang kurang itulah yang bisa berbahaya nanti orang yang punya definisi juga bisa loh ini saya punya nah gitu kenapa enggak kamu tuliskan gitu ya jadi kalau kita tuliskan referensinya dengan lengkap dan jelas ya mudah-mudahan enggak ada yang bermasalah terutama tadi apa untuk apa definisi definisi dan aturannya itu ada macam-macam ya nanti mungkin itu akan bisa lebih lengkapnya detailnya dibaca di mana di author guideline daripada jurnal yang akan kita publikasi jadi dia bagaimana menuliskan referensi itu berbeda jurnalnya berbeda formatnya dan tata tulisannya ya jadi misalnya kita nanti kalau kita jurnal kita di manajemen boleh dilihat agak berbeda nanti cara menuliskannya dengan di tempat lain kita menggunakan apa style namanya apa style nah gitu ya nah gitu kira-kira ya Mbak Depi ya terima kasih ya Pak jadi kita cukupkan nih Pak Bu Aisyah ada yang mau ditambahkan Bu Aisyah gimana ada tambahan itu harus kita bisa kita bisa menuliskan lagi dengan bahasa kita sebelum kita menuliskan lagi dengan bahasa kita kadang yang kesulitan adalah kita gak tahu mau membahasakannya seperti apa karena kita gak paham apa yang ditulis oleh penulis yang sebelumnya gitu jadi kita benar-benar harus pahami dulu apa yang ditulis oleh penulis sebelumnya misalnya saya mau mengutip tulisannya Pak Irwan Pak Irwan bilang begini-begini-begini saya harus paham dulu Pak Irwan ini maksudnya apa kalimat-kalimat Pak Irwan ini mengarahnya kemana pengertiannya seperti apa baru oh seperti itu baru saya bisa membuat bahasanya dengan bahasa sendiri kalau kita tidak mengerti dengan apa yang ditulis oleh Pak Irwan misalnya gitu kita akan kesulitan untuk menulis kembali dengan bahasa kita ujung-ujungnya pasti copy-paste lagi copy-paste lagi gitu jadi tipsnya itu pasti harus berulang-ulang kali membaca jurnal yang akan kita kutip gitu jadi paham oh maksud tulisan kalimat ini adalah ini kalimat ini adalah ini gitu jadi akan lebih mempermudah kita untuk menulis kembali gimana Mbak Depi oke makasih Pak makasih Bu iya selamat jadi jadi kita udah di penghujung acara nih teman-teman karena juga ada teman-teman gak ada yang mau nanya terus waktu kita juga udah habis jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sipi Aisyah yang sudah dan menjadi pemateri kita dan juga gak lupa kepada Bapak Muhammad Irun yang sudah menambahkan materinya sehingga double nih ya yang kita dapatkan pada hari ini dan juga gak lupa nih saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah berparti dan meluangkan waktunya untuk acara kita ini dan Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar dan fitman terima kasih saya ucapkan saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan dan di lain waktu kita dapat berjumpa lagi tetap enjoy dan tetap di rumah aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya Ibu Ibu Bersambung Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.